Menjelang peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat ke-76 Tahun pada 15 Desember mendatang. Beberapa waktu yang lalu, Komando Resort Militer Korem 102 Panju-Panjung, Kalimantan Tengah menggelar bakti sosial donor darah di Aula Makorem setempat di Palangkaraya. Kegiatan diikuti 600 peserta yang melibatkan anggota TNI beserta istri prajurit. Anggota Polri, perwakilan pemerintah provinsi, sejumlah ormas, dan beberapa organisasi wartawan. Untuk menghindari kerumunan, kedatangan peserta donor darah dibagi dalam 6 sesi. Setiap sesi melayani 100 orang peserta. Komando Korem 102 Panju-Panjung, Brigadir Jenderal Yudianto Putrajaya mengatakan kebutuhan darah di kota Palangkaraya dalam 1 bulan mencapai 1.600 kantong. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa membantu ketersediaan darah untuk para pasien yang membutuhkan. Ini adalah salah satu bentuk kegiatan sosial yang kita lakukan, sehingga apa yang kita lakukan ini akan bermanfaat bagi orang lain. Kalau Palangkaraya sendiri, ini kebutuhannya kurang lebih 1.600 kantong. Minimal kita bisa tercapai kebutuhan untuk 1 bulan. Salah seorang anggota Polri, peserta donor darah mengatakan, Polri sangat mendukung kegiatan sosial yang sangat berguna untuk membantu para pasien yang membutuhkan darah untuk proses pengobatan dan penyembuhan mereka. Bahwa ini adalah bukti, adalah sinergitas antara TNI dan Polri terjalin dengan arah. Jadi paling tidak ini adalah salah satu kegiatan kita memberikan rasa sosial kepada masyarakat. Sebagai mana kita ketahui, saat ini mungkin di PMI kekurangan donor darah juga. Bahkan di penjagaan yang saya lihat itu, beberapa orang kadang-kadang minta bantuan donor darah ke kantor Polresta. Sehingga dengan adanya donor darah yang minimal, membantu masyarakat yang memerlukan darah, agar bisa membantu keluarganya. Selama ini golongan darah yang agak susah dicari dan ketersediaannya sangat terbatas di Palang Merah Indonesia, Palang Karaya adalah golongan darah A dan B serta golongan darah AB. Ridin Binti dan Sahrul Mubarok melaporkan dari Palang Karaya.